Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi pada puncak kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dikelar di Desa Kebun Sembilan Kejamatan Sungai Kelam Kabupaten Moro Jambi mengusung tema solusi untuk polusi sampah plastik. Terkait hal ini, Kadis DLH Evi Syahrul mengimpo pada masyarakat untuk mengganti jargon buanglah sampah pada tempatnya dengan jargon pilihlah sampah pada tempatnya sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Bertempat di RT15 Desa Kebun Sembilan Kejamatan Sungai Kelam Kabupaten Moro Jambi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi mengelar kegiatan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tema Solusi untuk Polusi Sampah Plastik. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, beberapa rangkaian kegiatan yang pertama meliputi pelaksanaan lomba video pendek untuk tingkat mahasiswa dan pelajar, kemudian lomba foto tingkat mahasiswa dan pelajar, lomba desain baliho untuk tingkat mahasiswa pelajar, dan lomba artikel ilmiah. Lomba dilaksanakan sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan 15 Juni 2023. Pelaksanaan lomba ini berkat kerjasama dari berbagai pihak. Hadiah langsung diserahkan oleh PC Bupati Bahyuni Diliansyah kepada pemenang lomba di Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan juga poster peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Kabupaten Moro Jambi tahun 2023. Dalam sambutan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi menyampaikan, kegiatan tahun ini mengangkat tema Solusi untuk Sampah Plastik dengan semangat Ten Ayu Kendalikan Sampah Plastik. Ia juga mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat, termasuk mengenai pentingnya menjaga dan mengatasi permasalahan lingkungan untuk kehidupan yang berkelanjutan. Ia juga mengatakan kampanyekan sampah plastik harus dimulai dari masing-masing individu dengan memulai mengurangi penggunaan barang sekali pakai seperti kantong kresek, pipet, air minum kemasan, dan lain-lainnya. Dengan mengulai mengurangi penggunaan barang sekali pakai seperti kantong kresek, pipet, air minum kemasan, dan lain-lainnya. Jargon buanglah sampah pada tempatnya harus segera kita ubah dengan mengumandangkan jargon-jargon baru seperti pilahlah sampah pada tempatnya, kemudian sampahmu tanggung jawabmu atau sampahku menjadi tanggung jawabku. Kita yakin 10 tahun, 20 tahun ke depan, anak-anak kita akan menjadi kekuatan besar yang akan mendorong perubahan besar terhadap lingkungan. Pada kegiatan ini, Pemkap juga memberikan bantuan kepada kelompok swadaya masyarakat TPSTKM berupa kendaraan roda tiga. Selain itu juga, pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup ini juga melaksanakan kegiatan sunat masal, CK Hamilan atau USG oleh Dinas Kesehatan Moro Jambi. Pelayanan perizinan serta pelayanan jemput bola EKTP dan KIA serta administrasi kependudukan lain oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Moro Jambi.